Sementara Ling'er yang berhasil dipulihkan, Xing'he akan membantu Kak Ling'long. Kakak pasti akan mengalahkannya untukmu. Kak Ling'long pun mengeluarkan Shoring Snake-nya dan menyerang. Pak Tian pun menyerang dengan listriknya. Dan menghancurkan jiwa bintang Kak Ling'long. Beraninya menyerang wanita, dia meledik Pak Tian. Tapi Pak Tian tak memperdulikannya. Xing'he yang kesal pun bersiap dan jangan salahkan diriku, tak sengaja memukulmu sampai mati katanya. Dia pun melemparkan cerminnya dan ditangkap oleh Pak Tian. Ternyata hanya cermin biasa. Orang-orang pun menganggap Xing'he ini konyol. Lagi-lagi Xing'he melemparkan cerminnya. Cerminnya akhirnya habis. Tapi wali kota penasaran dengan trik apa yang akan digunakan Xing'he. Memang tak seharusnya berharap banyak sama Xing'he yang tak berguna ini, kata Ling'er. Pak Tian yang kesal pun menyerang Xing'he dan ditahan oleh Kak Ling'long. Kalau berani, diam di sana dan biarkan diriku menggunakan tiga jurus. Itu baru namanya pahlawan sejati. Ling'long terpental dan bertanya ranah apa dia ini sebenarnya. Pak Tian menjawab kalau dirinya juga di tingkat lima. Kak Ling'long kembali mengeluarkan jiwa bintangnya dan menyerang. Pak Tian pun menahannya dan terjadilah ledakan yang sangat kuat. Bahkan pengawal wali kota yang di tingkat enam bisa merasakan kekuatan tekanannya. Dan juga dirinya yang masih berusia 20 tahun, mungkin saja kedepannya bakal melampauiku, kata pengawal itu. Xing'he pun melemparkan sesuatu ke muka Pak Tian yang berwarna hijau. Disertai gulita yang sangat bau. Itu adalah kekuatan jiwa bintangnya, yaitu namanya gulita bau. Kali ini Pak Tian benar-benar emosi, dan dia pun mengeluarkan jiwa bintang miliknya. Itu adalah harimau putih. Kekuatan yang sangat kuat. Bahkan bisa setingkat dengan blue dragon. Kak Linglong berusaha menahan serangan bertubi-tubi dari Pak Tian. Tapi akhirnya hancur. Pak Tian ingin melihat semua kekuatan mereka.